Intro Apakah kamu tidak mau pergi juga? Itulah pertanyaan tandas dari Yesus kepada murid-muridnya. Kali ini pertanyaan diajukan utamanya kepada orang-orang terdekatnya, yaitu 12 rasul, saudara-saudari yang terkasih. Dan pertanyaan yang sama tentu saja diajukan Yesus untuk kita. Pada waktu kita mengalami tantangan iman yang hebat, tantangan yang berat, kata-kata Yesus yang keras, yang seolah-olah kata-kata Yesus itu, saudara Tuhan itu tidak mungkin kita praktekan sehari-hari. Contohnya misalnya tentang mencintai musuh, atau berdoa untuk musuh, atau soal mengampuni, dan seterusnya yang seolah-olah tidak mungkin untuk kita praktekan. Dan sama sekali sulit barangkali kita lakukan. Kita ditanya Yesus, apakah engkau tidak mau pergi juga? Saya percaya bahwa Petrus yang menjawab untuk tidak pergi dengan mengatakan, kemana lagi kami akan pergi, sebab perkataanmu adalah hidup yang kekal. Ketika menjawab seperti ini, Petrus mungkin tidak lebih memahami daripada orang-orang yang pergi tadi. Namun ia bertahan, namun ia tidak pergi. Dan ini mengingat bahwa kebebasan Kristiani atau kebebasan Kristen yang sesungguhnya bukanlah memilih secara bebas sesuai dengan kehendak kita, tetapi memilih secara bebas apa yang baik untuk kita dan memilihnya dengan penuh tanggung jawab. Dan itulah juga yang membuat saya ingat akan kisah seorang ibu yang dahulu membatalkan keinginannya untuk menggugurkan kandungannya karena problem berat ekonomi yang barangkali menyusahkan hatinya. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak menggugurkan. Dan ibu itu memberi kesaksian bahwa anak yang dilahirkannya sekarang menjadi anak berkat. Ia mengatakan betapa kecewanya saya seandainya keputusan untuk menggugurkan itu, saya lakukan. Dan semoga kita memilih yang baik itu secara bebas. Berkat Tuhan menyertai kita.